Salam jumpa dari Cawas bersama dengan Pungta. Salam sehat untuk Anda semua. Renungan kita berjudul Tahu Kupat Numpleng. Terinspirasi dari Injil Lukas bab 8 ayat 31-42. Kalau kita pergi ke Magelang atau Mertoyutan dari arah Jogja melewati Kota Kecil Blatak. Sesudah lampu traffic light. Di kiri jalan ada warung Tahu Kupat namanya Dumpleng. Istilah itu artinya nunut atau ikut numpang. Saya tidak tahu apakah penjual Tahu Kupat itu dulunya hanya numpang di situ. Numpang yang punya rumah atau punya warung di situ. Tetapi walaupun hanya numpang di situ. Tahu Kupat itu punya cita rasa yang inap. Punya ciri khas yang tersendiri. Kualitasnya bukan karena numpang tetapi dia punya sejarah cerita sendiri yang sudah dikenal oleh banyak orang. Mereka tahu Tahu Kupat Dumpleng ada di situ. Kebanyakan kalau kita numpang atau nunut, kita hanya numpang nama besar yang kita ikuti. Ada tokoh terkenal, entah itu artis, olahragawan, politikus hebat, atau gubernur, atau pejabat tinggi. Kita suka minta foto bersamanya. Kita numpang populer. Kita biar dianggap dekat dengan tokoh yang hebat itu. Atau biar dianggap sebagai orang penting, ikut terkenal, ikut populer. Sesudah foto dengan tokoh yang hebat itu, Ya, hidup kita akan kembali biasa-biasa saja. Tidak ada dampak apapun atau meniru sikap dan popularitas orang yang terkenal itu. Tidak ada dampaknya sama sekali. Kita ya kembali seperti diri kita sendiri, tidak dikenal oleh siapa-siapa. Hanya untuk pamer kesombongan, bahwa kita pernah foto bersama dengan orang-orang yang hebat. Diskusi Yesus dengan orang-orang Yahudi berkisar tentang numpang. Kaum Yahudi menganggap diri sebagai keturunan Abraham. Tetapi mereka itu hanya mengaku diri saja. Mereka hanya numpang nama besar Abraham. Cara hidup mereka tidak menunjukkan keturunan Abraham. Yesus berkata, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi mereka itu hanya numpang nama besar Bapak Abraham. Mengaku sebagai keturunan Abraham, tetapi tidak meniru pekerjaan Abraham. Orang yang menumpang berarti dia itu hamba, bukan anak ahli waris. Maka Yesus membuat analog ini. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak yang tetap tinggal dalam rumah. Anak itu ahli waris, dia tetap tinggal di dalam rumah. Tetapi seorang hamba, dia tidak sebagai ahli waris. Dia tidak tinggal tetap di rumah itu. Maka kesimpulannya, jika kita mengaku sebagai anak, semestinya kita mengasihi Yesus. Karena dia berasal dari Bapak. Kalau mereka menolak Yesus, berarti mereka itu hamba yang numpleng saja di rumah Bapak. Mereka tidak mengenal Yesus yang datang dari Allah. Dalam permenungan ini, kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini posisinya sebagai anak atau sebagai hamba. Kita ini hanya numpleng numpang saja atau kita tinggal tetap di rumah Bapak. Kalau kita ini anak, seharusnya kita percaya pada Yesus dan mengikuti teladannya. Menerima dia sebagai utusan Allah. Karena dia berasal dari Allah. Jangan-jangan kita hanya numpang seperti benalu dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang hanya mencari aman, tinggal numpleng dalam gereja. Mencari makan dan menggerogoti tubuh gereja. Nah, silahkan Anda menjadi anak atau sebagai hamba yang hanya numpleng. Ya, seperti benalu yang numpleng di pohon. Dia hidup dari pohon itu dan menggerogoti pohon itu. Di mana posisi Anda? Silahkan Anda menjawab sendiri. Semoga berkat Tuhan melimpah bagi kita. Terima kasih. Tuhan melimpah bagi kita.